Kita ke informasi lain pemirsa terdakwa Linda Pujia Stuti alias Anita difonis pidana 17 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah subsidir 6 bulan kurungan dalam kasus narkoba yang melibatkan mantan Kapolda Sumatera Barat, Teddy Minahasa. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat menilai Linda telah terbukti melakukan tindak pidana menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, dan menyerahkan narkotika golongan 1 bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram. Linda dinilai terbukti melanggar pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Putusan ini lebih ringan daripada tuntutan jaksa penuntut umum yang menginginkan Linda dihukum dengan pidana 18 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah subsidir 6 bulan kurungan. Sementara itu terdakwa mantan Kapolres Bukit Tinggi AKBP Dodi Prawiran Negara difonis pidana 17 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah. Putusan ini lebih ringan daripada tuntutan jaksa yang menginginkan Dodi dihukum dengan pidana 20 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah subsidir 3 bulan kurungan. Dalam menjatuhkan putusan, Hakim turut mempertimbangkan sejumlah keadaan. Hal memberatkan yakni perbuatan Dodi dinilai bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkotika. Sementara hal meringankan Dodi belum pernah dihukum dan ia menyesali perbuatannya dan tidak ikut menikmati hasil kejahatan. Nasib serupa juga dialami oleh mantan Kapolsek Kalibaru, Kompol Kas Ranto yang difonis 17 tahun penjara dalam kasus yang sama. Kas Ranto juga diminta untuk membayar denda 2 miliar rupiah subsidir 6 bulan kurungan. Mengadili. Satu, menyatakan terdakwa Dodi Prawiran Negara bin H. Maman Supratman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Turut serta melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram. Dua, menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 17 tahun dan denda sebesar 2 miliar rupiah. Apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 bulan.